Intro Halo, selamat datang Namaku Miss Ai Hari ini kita akan melukis rumah adat Aceh Menggunakan kopi sebagai pengganti cat air Penalatan yang dibutuhkan Kertas Jika kamu menggunakan kertas watercolour Akan lebih baik Atau gunakanlah kertas yang tebal Palet cat, jika tidak ada Kamu dapat ganti dengan piring Wadah berisi air Pensil dan penghapus Kuas cat, gunakanlah ukuran yang sedang dan yang kecil Kopi bubuk yang sudah diseduh Dengan sedikit air Penggaris dan tisu Oke, sebelum mulai melukis Kita akan sketsa terlebih dahulu Menggunakan pensil dan bantuan penggaris Pertama-tama Membuat garis bantu tipis di tengah bidang Jangan terlalu tebal Karena garis ini akan dihapus Kemudian membuat garis Pemisah bidang atas dan bawah Yaitu garis tanah Bagian atas atau langit Dibuat lebih tinggi dari bagian tanah Kemudian kita akan membuat rumah Aceh Dengan struktur sebagai berikut Kita mulai dengan membuat persegi di tengah Untuk badan dan kaki rumah Kemudian dilanjutkan dengan membuat segitiga di bagian atas sebagai atap atau kepala rumah Berikan ketebalan untuk bagian genteng atap Bagi persegi menjadi dua untuk bagian badan rumah dan tiang kaki Mulai membagi bidang badan rumah menjadi tiga Lanjutkan ke bagian loteng yaitu bernama para atau gasel Kemudian kita buat seura mekau di bagian bawah bidang kanan rumah Tungai untuk bagian yang di tengah Dan seura melikot untuk di bagian kiri rumah Selanjutnya masing-masing badan rumah dibagi lagi menjadi masing-masing tiga untuk pintu-pintu Lanjutkan ke bagian loteng yaitu bernama para atau gasel Dan bagian kaki rumah yang berbentuk tiang bernama toi dan tarneh bagian yang dekat dengan tanah Berikan motif di bagian para atau gasel berbentuk ketupat yang berada di tengah di masing-masing bidang Berikan motif seperti pintu di badan rumah Selanjutnya kamu dapat menghias ruang kosong dengan pohon-pohon dan taman Sebelum memulai melukis dengan kopi sebagai cat air Kamu dapat berlatih di kertas kosong dengan membuat value gradasi warna Mulai dengan membuat tiga tingkatan gradasi Tingkat satu gelap, tingkat dua medium, tingkat tiga terang Dan yang terakhir gradasi gelap keterang Gunakan kopi yang larut dalam air Beberapa merek kopi meninggalkan ampas yang membuat cat kita jadi berpasir Aku akan menggunakan kuas medium Pertama-tama lembabkan kuas dengan celupkan ke air dan dilap ke tisu Karena kita menggunakan kopi sebagai pengganti watercolor Maka kita akan meminjam teknik watercolor Yaitu untuk membuat warna gelap kita menggunakan lebih banyak bubuk kopi dan sedikit air Dan untuk warna yang terang, perbandingan airnya akan lebih banyak daripada kopi Coba latihan membuat gradasi dengan menguaskan warna yang gelap terlebih dahulu Kemudian disapu dengan kuas berair bersih Oke, langsung saja kita mulai melukis Mulai dari mewarnai badan rumah yang kiri Dengan melukiskan pada pinggir-pinggir bidang seperti outline Kemudian dikuaskan air bersih di tengahnya untuk membuat gradasi Lakukan hal yang sama pada badan rumah paling kanan Di sini kita menggunakan kopi Karena kopi memiliki pigment berwarna coklat yang dapat kita manfaatkan untuk membuat lukisan berwarna sepia Selain itu, kita harus bangga dengan produk lokal kita Terutama kopi Karena negara kita Indonesia menjadi penghasil kopi terbaik peringkat keempat terbesar di dunia Salah satu jenis kopi Indonesia yang terkenal yaitu kopi Arabica Gayo Yang berasal dari Nengro Aceh, Dersalam Kemudian lanjutkan pada setiap bagian badan rumah Dengan masing-masing bidang dibuat bergradasi agar lukisan bertambah menarik Selanjutnya, pada bagian seura melikot dan seura mekeu Diberikan motif seperti huruf U berderet kemudian disapu dengan air agar sedikit bergradasi Pada bagian atapnya, kita berikan detail dengan outline berbentuk garis-garis seperti ini Dan pada bagian atas diberi warna bergradasi di tengah Kemudian lukiskan cat kopi pada bagian detail dekorasi Dimulai dari outline dan dikuaskan air bersih untuk motif ketupat Sedangkan untuk motif yang kecil-kecil cukup diberi outline saja Bagian genteng diberi warna gelap Bagian kaki rumah atau tiang-tiang diberi warna bergradasi dari atas ke bawah Untuk bagian backgroundnya, kita kuaskan dengan di-tap-tap satu persatu seperti ini Buat goresan yang cukup abstrak pada bagian taman Kamu bisa menambahkan cat kopi pada area yang masih basah untuk menambahkan intensitas warna gelapnya Jangan lupa lukis bagian pohon mulai dari batang dan daun-daunnya dibuat rimbun Goresan kuas dapat mengikuti teknik yang sama dengan taman Terakhir, agar latar belakang yang kosong semakin terisi Berikan warna pada bagian tanah Dan awan pada bagian langit Untuk awan dapat dibuat dengan warna yang tipis dengan teknik tap-tap kuas Selesai, terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali